Pada video sebelumnya, Batakpedia sudah memaparkan alasan pertama mengapa perang padri sampai ke tanah Batak. Pada video ini, Batakpedia akan membahas alasan kedua yaitu, dendam seorang anak hasil perkawinan inces atau perkawinan dalam satu keluarga dari keluarga Sisinga Mangaraja yang terkenal dengan nama Tuan Kurau. Sebelum membahas video ini lebih dalam lagi, jangan lupa like, subscribe channel ini supaya kami lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik terkait sejarah Batak. Bahasan perang padri yang ada di channel Batakpedia ini sebenarnya dirujuk dari buku karya Mangaraja Onggang Parlindungan yang berjudul Tuan Kurau. Sebenarnya banyak buku yang membahas tentang Tuan Kurau yang pada umumnya membahas perang padri dari perspektif etnis Minang tetapi berbeda dengan buku karya Mob. Buku ini membahas sejarah perang padri dari perspektif etnis Batak. Sehingga Batakpedia tertarik berbagi kepada kalian semua membahas sejarah perang padri versi buku Mob ini. Yang dibahas dalam channel ini hanya sebahagian kecil saja dari isi buku tersebut, jadi buat teman-teman yang tertarik dan ingin mengetahui lebih rincin lagi bisa membeli buku karya Mob tersebut. Jadi siapakah Tuan Kurau ini? Tuan Kurau atau Pongkinangongolan adalah anak hasil perkawinan inces antara putri Sisinga Mangaraja ke-9, yaitu putri Gana Sinambela dengan adik Sisinga Mangaraja ke-9, yaitu pangeran Gindoporang Sinambela. Gana seharusnya memanggil Uda pada Gindoporang, sedangkan Gindoporang memanggil Gana dengan sebutan Boru. Karena aib itu, Ompus Sohalompoan tepatnya Sisinga Mangaraja ke-9 terpaksa mengusir mereka, keduanya lari misir, menyelamatkan diri ke Singkil, Aceh. Disana lahirlah Pongkinangongolan yang berarti menunggu terlalu lama di pengungsian, sedangkan Pangeran Gindoporang Sinambela bergabung dengan pasukan Aceh yang selanjutnya berganti nama menjadi Muhammad Zainal Amiruddin, dan menikahi putri Raja Barus. Sejak itu, Gana Sinambela membesarkan putranya seorang diri, 10 tahun kisah itu Sisinga Mangaraja ke-9 pun akhirnya meninggal dan digantikan anaknya, Ompu Tuan Nabolon, adik laki-laki dari Gana Sinambela yang kemudian menjadi Sisinga Mangaraja ke-10. Sepeninggal Sisinga Mangaraja ke-9 tersebut akhirnya aib itu pun dilupakan sehingga Gana dan Pongkinangongolan diundang kembali pulang ke Bakara. Walaupun terlahir sebagai anak di luar nikah, Sisinga Mangaraja ke-10 sangat mengasihi keponakannya itu, untuk memberikan nama Marga, tidak mungkin diberikan Marga Sinambela, karena ibunya bermarga Sinambela, namun nama Marga sangat penting bagi orang Batak, sehingga Sisinga Mangaraja ke-10 mencari jalan keluar untuk masalah ini. Sisinga Mangaraja ke-10 memiliki adik perempuan lain yaitu putri Sere Sinambela yang menikah dengan Jongga Simorangkir, yang merupakan seorang hulu balang. Dalam acara adat, Pongkinangongolan diresmikan menjadi anak Jongga Simorangkir sehingga Pongkinangongolan pun menjadi bermarga Simorangkir. Namun, kehadiran mereka tidak direstui oleh tiga orang Datu Bolon yang dipimpin oleh Datu Amantagor Manulang. Dukun itu meramalkan bahwa Pongkinangongolan suatu hari nanti akan membunuh Singamangaraja ke-10. Sesuai hukum adat, Sisingamangaraja ke-10 terpaksa menjatuhkan hukuman mati pada bere atau keponakan yang disayanginya, tetapi Sisingamangaraja ke-10 tidak tega sehingga membuat sebuah sandiwara. Dia memutuskan bahwa Pongkinangongolan tidak akan dipancung kepalanya tetapi akan ditenggelamkan di Danau Toba. Akhirnya Pongkinangongolan pun diikat pada sebatang kayu dan badannya dibebani dengan batu besar supaya dia tenggelam. Di tepi Danau Toba, Sisingamangaraja ke-10 pura-pura melakukan pemeriksaan terakhir. Namun dengan menggunakan keris pusaka gajah dompak, ia melonggarkan tali yang mengikat Pongkinangongolan, sambil menyelipkan sebuah kantong kulit yang berisi mata uang perak kebalik pakaian Pongkinangongolan. Perbuatan ini tidak diketahui oleh para datu, karena selain tertutup tubuhnya juga tertutup tubuh putri Gana Sinambela yang memeluk dan menangisi putra kesayangannya. Sebab itulah kebencian Pongkinangongolan terhadap agama asli Batak, Malim, membara pada saat itu. Kemudian, Pongkinangongolan dibawa solu atau rakit ke tengah danau dan dijatuhkan ke dalam air. Setelah berhasil melepaskan batu-batu dari tubuhnya, dengan berpegangan pada kayu, Pongkinangongolan terapung hingga arus air membawanya terdampar di sungai Asahan. Di mana kemudian di dekat Narumonda, ia ditolong dan diangkat menjadi anak oleh seorang nelayan bernama Lintong Marpaung. Kemudian ia merantau ke Sipirok Angkola. Di sinilah Pongkinangongolan mulai mengetahui adanya dendam ke Sumat Marga Siregar terhadap dinasti Sisingamangaraja. Sebagaimana Pongkinangongolan sendiri memiliki dendam terhadap orang-orang yang telah membuang dirinya dari istana Sisingamangaraja dan mengalami getirnya hidup terpisah dari ibu kandungnya untuk selamanya. Karena selalu khawatir suatu hari akan dikenali sebagai orang yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Raja Batak, Pongkinangongolan pun memutuskan untuk pergi ke Minangkabau. Di Minangkabau, dia mula-mula bekerja pada Datuk Bandaharo Ganggo sebagai perawat kuda. Pada waktu itu, tiga orang tokoh Islam mashab Hambali, yaitu Haji Miskin, Haji Pio Bang dan Haji Sumanik baru kembali dari Mekah dan sedang melakukan penyebaran mashab Hambali di Minangkabau, yang menganut aliran Syiah. Haji Pio Bang dan Haji Sumanik pernah menjadi perwira di pasukan kavaleri Janitsar Turki. Gerakan mereka mendapat dukungan dari Tuan Kunan Renceh, yang mempersiapkan tentara untuk melaksanakan gerakan padri, termasuk rencana untuk menyebarkan ajaran Islam di Mandailing. Tuan Kunan Renceh yang merupakan seorang teman Datuk Bandaharo Ganggo, akhirnya mendengar mengenai nasib dan silsilah dari Pongkinangongolan ini. Ia memperhitungkan, bahwa Pongkinangongolan yang adalah keponakan Singa Mangaraja ke-10, tentu sangat baik untuk digunakan dalam rencana merebut dan mengislamkan Tanah Batak. Oleh karena itu, ia meminta Datuk Bandaharo Ganggo agar menyerahkan Pongkinangongolan kepadanya untuk dia didik. Pada 9 Rabiulawal 1219 Hijriah yaitu tahun 1804 Masehi, dengan syarat-syarat hitanan dan syahadat, Pongkinangongolan diislamkan dan diberi nama Umar Katab oleh Tuan Kunan Renceh. Nama tersebut diambil dari nama seorang panglima tentara Islam, Umar Katab. Alasan Tuan Kunan Renceh membuat nama itu adalah karena jika nama Katab dibaca dari belakang maka akan terbaca Batak. Setelah itu Umar Katab dikirim ke Mekah dan Syria untuk menimba ilmu agama. Di sana ia mengikuti pendidikan kemiliteran sebagai kavaleri Janitzar Turki. Setelah pulang dari Mekah dan Syria pada tahun 1815, Tuan Kunan Renceh mengangkat Umar Katab yaitu Pongkinangongolan menjadi perwira tentara padri dan diberi gelar Tuan Kurau. Ternyata Tuan Kunan Renceh menjalankan politik, divide et impera, seperti Belanda, yaitu memanfaatkan orang Batak untuk menyerang Tanah Batak. Penyerbuan padri ke Tanah Batak berawal dari dendam Tuan Kurau karena terbuang dan mengalami nasib yang pahit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan ditambah lagi dengan dendam marga Siregar terhadap dinasti Sisingamangarajat. Kedua dendam itu pun membara menjadi satu. Penyerbuan ke Tanah Batak dimulai pada satu Ramadan 1231 Hijriah atau tahun 1816 Masehi, dengan penyerbuan terhadap benteng Muara Sipongi yang dipertahankan oleh Marga Lubis. 5.000 orang dari pasukan berkuda ditambah 6.000 infanteri meluluh lantakan benteng Muara Sipongi, dan seluruh penduduknya dibantai tanpa menyisakan seorang pun. Kekejaman ini sengaja dilakukan dan disebarluaskan untuk menebarkan teror dan rasa takut agar memudahkan penaklukkan. Setelah itu, satu persatu wilayah Mandailing ditaklukkan oleh pasukan padri, yang dipimpin oleh Tuanku Rao dan Tuanku Lelo, yang adalah putra-putra Batak sendiri. Selain kedua nama ini, ada sejumlah orang Batak yang telah masuk Islam, ikut pasukan padri untuk menyerang Tanah Batak, yaitu Tuanku Tambusai bermarga Harahap, Tuanku Sorik Marapin bermarga Nasution, Tuanku Mandailing yang bermarga Lubis, Tuanku Asahan yang alias Mansur Marpaung, Tuanku Kota Pinang alias Alam Syadah Sopang, Tuanku Daulat yang bermarga Harahap, Tuanku Patuan Soripada alias Ahmad Bin Baun yang bermarga Siregar, Tuanku Saman yang bermarga Huta Galung, Tuanku Ali Sakti alias Jatengger Siregar, Tuanku Junjungan alias Tahir Daulai, dan Tuanku Marajo yang bermarga Harahap. Penyerbuan terhadap Sisi Ngamangaraja ke-10 di Benteng Bakara, dilaksanakan tahun 1819. Orang-orang Siregar Salak dari Sipirok dipimpin oleh Jatengger Siregar ikut dalam pasukan penyerang yang membonceng tentara padri, guna memenuhi sumpah togar Natigor Siregar dan membalas dendam kepada keturunan Raja Oloan Sorba di Banua, yaitu Sisi Ngamangaraja ke-10. Saat itu Tuanku Rao menangis ketika membaca surat-surat dari Sisi Ngamangaraja ke-10 yang isinya memberitahukan bahwa ibundanya sudah lama tiada, meninggal dunia dalam duka cita menantikan kedatangannya. Akhirnya Tuanku Rao tidak sampai hati untuk memimpin serangan kebakara sehingga Tuanku Rao hanya memberikan komando dari markas di Siborong-Borong kepada Ahmad bin Baun Siregar dan Jatengger Siregar. Penyerbuan pasukan padri terhenti tahun 1820, karena berjangkitnya penyakit kolera dan epidemi penyakit pes. Dari 150 ribu orang tentara padri yang memasuki Tanah Batak tahun 1818, hanya tersisa sekitar 30 ribu orang dua tahun kemudian, sebagian besar bukan tewas di medan petempuran, melainkan mati karena mewabahnya penyakit kolera itu. Untuk menyelamatkan sisa pasukannya, tahun 1820 Tuanku Rao bermaksud menarik mundur seluruh pasukannya dari Tanah Batak Utara, sehingga rencana penyebaran agama Islam seluruh Tanah Batak tak dapat diteruskan. Namun Tuanku Imam Bonjol memerintahkan agar Tuanku Rao bersama pasukannya tetap di Tanah Batak, untuk menghadang masuknya tentara Belanda. Ketika keadaan bertambah parah, akhirnya Tuanku Rao melakukan pembangkangan terhadap perintah Tuanku Imam Bonjol, dan memerintahkan sisa pasukannya keluar dari Tanah Batak Utara dan kembali ke selatan. Enam dari panglima pasukan padri asal Batak, yaitu Tuanku Mandailing, Tuanku Asahan, Tuanku Kota Pinang, Tuanku Daulat, Tuanku Ali Sakti dan Tuanku Junjungan, tahun 1820 memberontak terhadap penindasan asing dari Bonjol atau Minangkabau dan menanggalkan gelar Tuanku yang dipandang sebagai gelar Minangkabau. Bahkan Jatenggar Siregar hanya menyandang gelar tersebut selama tiga hari. Mereka sebenarnya sangat marah atas perilaku pasukan padri yang merampok dan menguras Tanah Batak yang telah ditaklukkan. Namun hanya karena ingin balas dendam kepada dinasti Sisingamangaraja, Jatenggar Siregar menahan diri sampai terlaksananya Sumpah Togarnatigor Siregar dan ia berhasil membunuh Sisingamangaraja ke-10. Mansur Marpaung, Tuanku Asahan, dan Alam Syahda Sopang, Tuanku Kota Pinang, dengan tegas menyatakan tidak mau tunduk lagi kepada Tuanku Imam Bonjol dan Tuanku Nanrenceh, dan kemudian mendirikan kesultanan atau kerajaan sendiri. Marpaung mendirikan kesultanan Asahan dan mengangkat dirinya menjadi sultan, sedangkan Da Sopang mendirikan kerajaan Kota Pinang, dan ia menjadi raja. Begitulah historis sejarah Perang Padri dari perspektif buku yang berjudul, Tuan Kurau, Karya Mangaraja Onggang Parlindungan ini, banyak perdebatan dan kontra mengenai isi buku ini, tetapi kami yakin penonton Batakpedia adalah masyarakat yang bijak. Mari jadikan kisah masa lalu ini sebagai batu loncatan di masa kini menjadi warga negara Indonesia yang berguna bagi bangsa dan negara dan marilah belajar dari masa lalu supaya peristiwa kelam di masa lalu tidak terjadi lagi di masa kini. Juga marilah menjadi orang Batak yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan NKRI di tengah perbedaan agama, ras dan budaya. Batakpedia Do di Hita. Horas.